Cara melubangi kartrije infus cannon Buat tanda dulu yang akan dilubangi, agar nantinya mudah dilubangi menggunakan obeng bor. Kemudian lubangi kartrije menggunakan obeng bor. Obeng bor kartrije banyak dijual online, untuk link pembelian bisa cek di deskripsi bawah. Ukuran mata obeng bor 3,6 mm, ukuran ini pas dengan ukuran besar karet ngepel untuk infus printer. Ada yang bertanya juga di komentar, kalau pakai solder atau paku yang dipanasi gimana? Kalau saya pribadi tidak menyerangkan teman-teman, kalau menggunakan solder atau paku, bisa jadi lubangnya terlalu besar atau terlalu kecil kalau lubangnya terlalu besar, untuk memperbaikinya sulit teman-teman. Nantinya, saat dipasang infus akibatnya bisa masuk angin. Jadi, agar ukuran lubang bisa pas, gunakan obeng bor khusus kartrik. Untuk pemula yang baru menggunakan obeng bor ini, biasanya masih kesulitan, kalau sudah terbiasa, ya tentunya mudah. Selanjutnya, dirapikan lubang infusnya menggunakan cutter. Selanjutnya, pasang karet ngepel. Lanjut dipasang alkenik ke kartrij, sekalian disedot tinta diselang untuk menghilangkan masuk angin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!